Kedatangan jenazah Muhammad Jamroji, seorang pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang tertembak polisi diraja Malaysia disambut ratusan pesilat di Jember, Jawa Timur. Kedatangan jenazah Muhammad Jamroji, pekerja migran Indonesia atau PMI, yang tertembak anggota kepolisian diraja Malaysia disambut oleh warga dan ratusan pesilat pada minggu sore. Sejumlah kerabat dan kenalan memadati rumah Haduka yang ada di Desa Jatisari, Kecamatan Janggawa, Jember, Jawa Timur. Berdasarkan laporan yang diterima di Senaker Jember, Jamroji tewas dalam penangkapan beberapa saat setelah ia membunuh Windri Nurfadila, seorang PMI asal Jember yang juga merantau ke Malaysia pada 29 Januari 2024 lalu. Jenazah Jamroji baru bisa dipulangkan hampir tiga minggu kemudian, lantaran masih memerlukan beberapa tahap pemeriksaan. Dan, saya akan nama jamroji yang terduduk membunuh ya. Untuk proses pemulangan mungkin gak pahang dengan yang perempuan, yang kemarin yang meninggal yang perempuan, karena mungkin ada proses di Malaysia ya. Jadi kita masih menunggu proses di sana. Jamroji merupakan pekerjaan jiran Indonesia yang sudah sekitar satu tahun mengadu nasib ke negeri jiran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan antar sesama PMI ini diduga bermotif asmara.